Halo, selamat malam. Bersama saya Shaila Baladraf, inilah patroli malam selengkarnya. Dua rumah dan dua warung makan hangus terbakar di Betamburan, Jakarta Barat, Kamis malam. Diduga kebakaran berasal dari meledaknya kompor yang ditinggal pemilik saat memasak. Diduga iseng mengganggu sarang tawun saat bermain di bawah pohon pisang. Seorang bocah berusia 9 tahun meninggal akibat serangan tawun Vespa. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun mendapatkan perawatan medis, namun nyawanya tidak tertolong. Aktor Dwi Sasono difonis 6 bulan menjalani rehabilitasi medis dan sosial dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis sore. Dwi Sasono terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan narkotika golongan 1, yaitu ganja, untuk dirinya sendiri. Seorang kakek di Bondowoso, Jawa Timur diringkus polisi karena telah memperkosa gadis di bawah umur yang masih tetangganya sendiri hingga hamil 8 bulan. Pelaku yang sempat kabur begitu tahu aksi bejaknya dilaporkan polisi, akhirnya berhasil diringkus di sebuah rumah persembunyian di kota Bajuwangi. Polres supaya kumbuh mengklaim telah mengantongi identitas bandar pemilik ganja 100 kg yang berhasil diungkap petugas. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap sang bandar yang dikenali China karena selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Tim komodo Polres Ogane Lirekamis yang berhasil membekuk kedua komplotan rampok yang baru saja beraksi di kawasan Tanjung Senai, Indralaya, Sumatera Selatan. Polisi terpaksa menembak kaki keduanya karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Dalam aksinya komplotan ini dikenal kejam dan kerap melukai korbannya dengan senjata tajam. Satu korban penganiayaan di Lumajang, Jawa Timur akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Polisi kini masih menyelidiki kasus penganiayaan yang menimpa pasangan suami istri yang dicampul oleh orang tak dikenal ini. Pemirsa hati-hatilah dan selalu waspada terutama bagi orang tua untuk tetap mengawasi anaknya saat bermain handphone. Di kota Cimahi, Jawa Barat, seorang bocah perempuan yang tengah asik bersuah foto menjadi korban aksi penjamretan. Seorang pria di Blitar, Jawa Timur ditangkap polisi karena... Terima kasih Anda masih bersama kami di Patroli Malam. Seorang pria di Blitar, Jawa Timur ditangkap polisi karena tiga mencabuli anak angkatnya hingga hamil. Alih-alih bertanggung jawab, pelaku justru menggugurkan kandungan korban yang menginjak usia lima bulan. Diduga mengkonsumsi hidangan ulang tahun, puluhan warga Mangkubumi, Kota Tasik, Malayu, Jawa Barat mengalami keracunan masal. Terbatasnya fasilitas medis puskus masa tempat menyebabkan sebagian besar korban harus dirawat di ruang madrasah kampung. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Di tengah cobaan pandemi, MTEK Peduli Corona mengajak pemirsa untuk meringankan beban saudara kita yang kini terdampak melalui Yayasan Podi Amal Peduli Kasih. Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening sejumlah bank yakni BCA, BRI, dan Mandiri atau Scan Barcode lewat Mobile Banking karena keperluan kita adalah harapan mereka. Malas memakai masker disinyalir menjadi penyebab utama angka penyebaran COVID-19 semakin tinggi. Jangan sepelekan memakai masker, lindungi diri kita dari virus Corona. Akhirnya atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Syala Baladraf, pamit undur diri. Jangan beri kesempatan pada setiap aksi kejahatan. Jangan beri kesempatan pada setiap kejahatan.